Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, Farida FR So, di video kali ini, aku bakalan nunjukin ke kalian proses aku bikin DIY Yap, karena salah satu dari kalian minta aku buat video BTS waktu aku bikin DIY Cuman, ini adalah video yang menurut aku gak harus dipublish Karena ada yang minta buat BTS-nya, aku bakalan buatin untuk kalian videonya Biar kalian tau gimana proses aku bikin DIY Oke, di video ini aku bakalan nunjukin ke kalian prosesnya Tapi nanti di akhir video, aku bikin BTS proses buat DIY-nya Sekarang aku mau ngasih tau ke kalian, apa aja alat-alat yang aku pake buat DIY Oke, yang pertama Yang digunakan buat bikin DIY atau proses pembuatan DIY yang pertama itu Aku take videonya itu pake kamera HP Dan HP aku itu yang Samsung Grand Prime Dan waktu itu aku belinya cuma 2700 gitu Tapi sekarang kayaknya udah gak nyetok lagi Udah diganti J2 Prime, kalau gak salah sih Dan aku juga punya ini HP ini juga Ini Samsung J3 Ini juga biasanya aku pake buat ngambil gambar So, di HP aku ini dikasih perkat di belakangnya Biar enak nanti Biar enak kalau aku take video Bisa aku taruh di kaca gitu Kayak gini, ini ditaruh di kaca depan kamar aku So, yap Kemudian selanjutnya Aku biasanya kalau nge-take Buat take video buat DIY Pake penyangga tripod mini ini So, ini aku beli Sekitar 16 ribu apa ya Dan ini biasanya aku pake buat penyangga gitu Nanti ditaruh HPnya Sebenernya kalau semakin panjang gitu Semakin bagus buat kalian bikin Waktu bikin DIY Biar keliatan lebih bisa diturunin seperti ini Dan lebih enak buat DIYnya gitu Lanjut untuk yang ketiga Aku pake lampu So, ini buat penerang tambahan Penerang tambahan buat DIY aku Karena lampu di kamar aku itu Kurang deh Jadi aku taruh di atas seperti gini Di tembok gitu Terus aku irupin kayak gini Aku taruh seperti ini Nah, terus di bawahnya ini Aku biasanya taruh Apa ya Tripodnya gitu Terus di tripodnya itu Aku taruh di atas meja Eh, bukan meja sih Kursi yang pernah aku makeover gitu Hai So, ya Di kamar ini aku biasanya bikin DIY Dan aku mau tunjukin ke kalian Gimana aku Gimana proses aku bikin DIY So, kalau kalian tau Ini adalah kursi Waktu aku bikin Waktu aku makeover Aku biasanya Taruh di bagian sini Ini Aku pakai buat tempat tripod Dan ini adalah kardus Waktu aku kuliah gitu Nah, ini adalah Tempat Buat aku Bikin DIY-nya Di sini So, jadi posisinya Aku seperti ini Lanjut Lanjut Aku bakalan baru Tripodnya Di sini Nah, seperti ini Nanti aku perbaikin sendiri Kemudian Kemudian aku gantungin Lapu ini di sini Buat penerangan Nah, di situ So, ya Jadi posisinya aku seperti ini Kalau kalian tau Yap, itu dia sih sebenarnya Jadi sekarang aku mau bikin DIY inisial F gitu Karena ini aku bakalan Upload di DIY room decor yang ke-11 Jadi kali ini aku mau Ngasih tunjukin ke kalian Gimana proses aku bikin DIY yang ke-11 So, stay tune Bye Bye Sub indo by broth3rmax Ini dia hasil videonya Nanti aku bakalan crop Bagian sini sampai segini Jadi aku tidak mau Menunjukin ke kalian yang full Atau aslinya kayak gini Jadi aku nanti bakalan crop Segini nih Kira-kira Jadi, yap Nah, nanti aku bakalan crop Sampai segini nih Kalau tidak salah Nah, segini Ya, sebenarnya Gitu aja sih Kalau aku bikin DIY Prosesnya Ya, mungkin video ini bisa membantu Buat kalian yang mau mulai Buat video atau DIY Aku saranin buat kalian yang mau mulai Buat video atau DIY Gak usah pakai ring light Atau hak kamera bagus Atau Peratan-peratan yang susah Jadi, gunakan yang ada aja Mungkin itu aja Video kali ini Di like Dan jangan lupa Di subscribe Comment di bawah Gimana menurut kalian Video atau proses Aku buat DIY ini So, yes Tunggu in next video Bye Bye